Saudara cuaca buruk yang melanda wilayah Provinsi Gorontalo sejak beberapa hari terakhir akibatkan 17 kecamatan dari 4 kebupaten kota terdampak banjir dan tanah longsor. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Gorontalo, lebih dari 3.000 kepala keluarga dan 9.000 jiwa yang terdampak banjir serta sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan. Intensitas curah hujan yang tinggi di Gorontalo dalam sepegang terakhir ini membuat hampir seluruh wilayah kebupaten kota di Gorontalo terdampak cuaca buruk. BPBD Provinsi Gorontalo mencatat ada 17 wilayah kecamatan dari 4 kebupaten kota yang terdampak bencana yakni banjir dengan ketinggian yang beragam dan tanah longsor yang menerjang sejumlah rumah warga. Dari data BPBD Provinsi Gorontalo, di Kabupaten Boalemo ada 2 kecamatan yang terdampak banjir. Di Kabupaten Bodebolango tercatat sebanyak 4 kecamatan, 8 kecamatan di Kabupaten Gorontalo dan 3 kecamatan di kota Gorontalo. Menurut BPBD Provinsi Gorontalo, wilayah kecamatan Biluhu, kecamatan Suwawa Timur dan kecamatan Dumburaya menjadi wilayah terparah yang terdampak banjir. Bahkan tercatat lebih dari 3.000 kepala keluarga dan 9.000 jiwa yang terdampak banjir dan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Beruntung banjir yang melanda di wilayah Gorontalo tidak berlangsung lama dan tidak menimbulkan korban jiwa. Hanya saja banyak rumah serta infrastruktur seperti jembatan rusak dan amblas. Hingga kini petugas BPBD dan relawan pun masih melayani poskop pengungsian bagi warga yang terdampak banjir. Yang terbesar itu berada di Kabupaten Gorontalo khususnya di wilayah kecamatan Biluhu. Ini ada beberapa desa yang terdampak kebetulan itu disitu terjadi banjir bandang. Sehingga dampaknya cukup parah. Dan kemudian di kota Gorontalo sendiri diantangnya wilayah Kelurambugis dan Tenilo. termasuk Donggala, itu juga termasuk daerah terdampak. Dan di Kabupaten Bonebolango yang sempat kami unsikan itu sampai hari ini masih kita layani adalah daerah desa Panggulo di kecamatan Suwawa Timur. Berarti sampai sekarang masih mengungsi situ? Ya, masih mengungsi. Kemudian kota Gorontalo juga masih pelayanan, yaitu wilayah Kelurambugis dan sekitarnya. Dalam hal ini kita masih siaga, itu juga peringatan dari perubahan iklim dari El Nino ke Lanina ini. Ini masih wilayah Gorontalo itu masih ada dampak hujan yang bisa timbul akibat perubahan iklim itu, iklim dari El Nino ke Lanina ini. diperkirakan, diperkirakan itu dari informasi BMKG yang kita dapatkan, itu bulan akhir, pertengah bulan Juli baru bisa masuk. Dari hasil pengawatan dan koordinasi yang dilakukan dengan pihak BMKG, dalam beberapa hari ke depan, wilayah Provinsi Gorontalo diketahui masih berpotensi diguyur curah hujan. Warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai atau di wilayah rawan bencana pun dihimbau untuk tetap puas pada dan mengungsi di tempat yang lebih aman.